Nah, Bapak-Ibu sekalian, tema yang saya bawakan ini tentang menjalin komunikasi harmonis antara orang tua dan anak. Sebetulnya dari sepanjang segala abad, tema ini selalu menjadi tema yang tiada habisnya dibahas. Banyak pendidik, banyak orang tua, banyak pemerhati anak-anak, pemerhati pendidikan, tak pernah berhenti membahas soal komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, Bapak-Ibu, saya mau mengangkat sedikit fenomena yang saya temukan dari media sosial. Jadi, kebetulan saya punya IG gitu ya. Jadi, di IG ini rame sekali berita soal dampak-dampak atau hal-hal yang itu terjadi selama masa pandemi, khususnya di Indonesia. Nah, saya mengangkat persoalan terkait dengan keluarga pastinya. Nah, yang pertama, ini di daerah saya, jadi saya tinggal di Tangerang, Bapak-Ibu sekalian. Menurut catatan, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari sebuah akun gitu ya, ditemukan bahwa terjadi peningkatan pengajuan proses perceraian. Ia di Tangerang gitu ya. Dan mencapai puncaknya itu di bulan Juni dan Juli ini. Jadi, hampir meningkat sampai 8% kasus pengajuan perceraian. Nah, lalu di akun yang lain lagi memberitakan bahwa ternyata semenjak PSBB, semenjak semua orang bekerja di rumah, itu terjadi peningkatan KDRT gitu ya. Nah, ini dua contoh yang mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain. Nah, gitu ya. Berikutnya, ini saya mengambil cuplikan WA yang cukup menarik kalau Bapak-Ibu bisa melihat dengan jelas. Jadi, bagaimana seorang ibu ini protes sama sekolah gitu ya, intinya kok ibu ini mulai frustasi gitu. Gimana saya harus mendampingi anak saya yang saya sendiri juga punya aktivitas yang lainnya gitu. Jadi, selain dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, pendidikan juga ternyata terdampak sangat besar terkait dengan pandemi ini. Jadi, ketika kita semua, anak-anak kita belajar di rumah yang hanya anaknya, tapi yang jauh lebih stres juga ternyata orang tuanya. Sementara orang tuanya juga harus bekerja, di lain sisi juga harus mendampingi anak-anak dalam proses belajarnya. Nah, ini hanya beberapa cuplikan Bapak-Ibu, fenomena-fenomena yang terjadi, yang itu real terjadi di masyarakat kita gitu ya. Nah, lalu kita menjadi bertanya bersama, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab fenomena tersebut? Sebetulnya apa latar belakangnya gitu ya? Mengapa perceraian menjadi semakin meningkat? Mengapa KDRT semakin meningkat? Mengapa banyak orang sekarang merasa terganggu kesejahteraan psikologisnya? Nah, saya memberikan bold pada kata komunikasi. Jadi, apapun masalahnya sebetulnya Bapak-Ibu, entah masalah ekonomi, KDRT, perbedaan prinsip, bahkan kehadiran orang ketiga yang kita sebut dengan pil dan will dalam rumah tangga, itu salah satunya bersumber dari komunikasi. Nah, mampatnya komunikasi antara orang tua, pasangan, itu tanpa kita sadari pasti berdampak pada anak-anak. Nah, ini yang seringkali kita sebagai orang dewasa lupa atau luput. Kita mungkin berpikir bahwa ini masalah orang tua, ini masalah saya dengan pasangan saya. Tapi, kita juga lupa bahwa masalah saya dengan pasangan saya itu ternyata berdampak kepada anak-anak saya. Nah, Bapak-Ibu, bicara soal komunikasi, ya ini udah topik paling umum, tapi kita mau melihat dari sisi yang berbeda pada masa pandemi ini. Nah, komunikasi itu merupakan sebuah sarana berinteraksi. Dengan berinteraksi, kita bisa terkoneksi satu dengan lainnya. Bapak-Ibu bisa bayangkan, setelah WFA di rumah, artinya kita punya waktu 24 jam bersama seluruh anggota keluarga. Ayo, siapa? Yang dua minggu pertama WFH mulai parno, mulai sutris, lalu sebulan pertama mulai parno. Karena, kok dia lagi ketemunya? Dia lagi ketemunya. Kamu lagi? Kamu lagi? Kamu lagi. Jadi, dunia kita tuh rasanya makin sempit. Saya yang biasanya harus pergi ke kampus, harus berjibaku dengan macet, sekarang 24 jam di rumah bersama anak-anak dan suami. Nah, sudah barang pasti ini membutuhkan proses adaptasi yang juga tidak mudah. Nah, lalu apa? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, berkomunikasi. Mau tidak mau, karena kita berinteraksi selama 24 jam, artinya ada proses pertukaran informasi, ada proses pertukaran pesan, ada proses pertukaran perasaan, yang itu kita lakukan selama 24 jam. Nah, Bapak-Ibu, kita sudah sepakat bersama bahwa komunikasi itu terdiri dari dua bentuk, verbal dan non-verbal. Nah, seringkali, seringkali, tanpa kita sadari, komunikasi verbal dan non-verbal ini kadangkala seiring sejalan, atau kadangkala justru saling bertolak belakang. Dan ini yang seringkali menimbulkan salah persepsi atau miskomunikasi. Ambillah contoh begini, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sebutnya marah. Saya misalnya marah. Anggaplah saya marah kepada anak perempuan saya yang usianya 9 tahun. Saya marah, perasaan saya bergejolak, saya marah, tetapi saya mengatakan, saya menampilkan bahasa non-verbal, saya baik-baik saja. Saya mencoba tersenyum, saya mencoba tenang, tapi ternyata saya tidak bisa menahan kemarahan saya. Nah, Bapak-Ibu bisa bayangkan kemarahan, kekecewaan, kekecewaan yang tertimbun, 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 suatu saat pasti akan duar, bertemu ledakannya. Nah, ini yang mungkin akhirnya menjadi penyebab tadi, KDRT, tadi, cek coklat, prinsip, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Lalu, apa kabar anak-anak? Ya sudah, mereka bingung saja. Sudah mereka bingung harus sekolah di sekolah, harus juga bingung menghadapi pertikaian orang tuanya. Nah, saya mengangkat dari salah satu teori, Bapak-Ibu, ini dari seorang terapis keluarga, Murai Bowen. Murai Bowen ini mengatakan bahwa keluarga itu merupakan sebuah sistem. Bapak-Ibu bisa bayangkan sebuah sistem, jika salah satu fungsi tidak berfungsi dengan baik, sebagaimana mestinya, ini pasti akan berdampak kepada fungsi yang lainnya. Jadi, misalnya, terjadi pengurangan atau terjadi penurunan pendapatan, otomatis secara langsung akan juga berdampak pada fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, jika ini tidak dipahami oleh anggota keluarga yang lainnya, ini juga rentan menimbulkan konflik. Yang tadinya bisa seminggu sekali makan keluar, nonton bioskop, window shopping, sekarang sudah tidak layawang malnya ditutup, mau window shopping kemana, pun penghasilan kita berkurang. Nah, jika ini tidak dipahami sungguh-sungguh, inilah yang akan memicu timbulnya konflik. Lalu, apa yang kita lakukan dalam keluarga, sebagai anggota keluarga, itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Nah, konsep yang kedua, menurut Bowen, kita manusia, individu, itu bergerak di antara dua dikotomi, individualitas dan kebersamaan. Kadang-kadang kita butuh menjadi diri sendiri, kadang-kadang kita butuh waktu untuk diri sendiri, tapi di lain waktu kita butuh bersama-sama dengan orang lain. Nah, bisa dibayangkan ketika ini 24 jam kita bersama anggota keluarga, kadang-kadang kita mungkin merasa individualitas kita teranggut. Karena kita disibukkan oleh berbagai hal di dalam rumah. Nah, belum lagi salah kecil-kecil yang terjadi di dalam rumah. Nah, jadi kita kadang-kadang merasa, eh, butuh waktu untuk sendiri. Yang tadinya misalnya pulang kantor bisa mampir mal, bisa nyalon, bisa kopi-kopi cantik, sekarang tidak bisa. So, apa yang mau kita lakukan? Kan gitu pertanyaannya. Nah, Bapak-Ibu, individualitas dan kebersamaan ini selalu bergerak. Jadi, selalu tidak artinya bahwa menjadi individual itu baik, atau bersama terus juga baik, tapi dibutuhkan keseimbangan. Ada waktu untuk diri sendiri, tapi juga ada waktu untuk bersama-sama berinteraksi dengan anggota keluarga. Nah, ini konsep yang ketiga. Kita juga perlu menyadari, Bapak-Ibu, bahwa hubungan yang tidak beres dengan orang tua, orang tua kita, yang tidak terselesaikan, itu merupakan luka yang membekas, dan itu berdampak pada kehidupan. Nah, mungkin kita berpikir ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah membangun rumah tangga, kita berpikir kita sudah menjadi manusia dewasa yang utuh, gitu ya, dan melupakan, meninggalkan luka-luka kita yang mungkin tanpa sengaja diberikan oleh orang tua. Nah, tapi ternyata, luka-luka yang kita terima di masa lalu dari orang tua, ketika tidak terselesaikan dengan baik, itu ternyata akan berdampak pada kehidupan kita berikutnya, sebagai orang tua. Nah, ini Bowen banyak sekali berbicara tentang bagaimana seorang suami, sebagai kepala keluarga, bagaimana seorang istri, sebagai ibu, sebagai perawat keluarga, gitu ya, ini berfungsi sebagaimana perannya masing-masing. Ketika ini tidak bisa berperan, ketika salah satu pihak tidak bisa berperan sebagaimana mestinya, ini yang akan menimbulkan konflik atau akan menimbulkan pertentangan di dalam keluarga itu. Kalau tadi kita bicara dari sisi Bowen, nah, ini juga dari sudut pandang teori yang lain, dari teori struktural. Nah, teori struktural ini mengatakan bahwa keluarga itu hidup dalam ekspetasi-ekspetasi, atau harapan-harapan. Nah, Bapak-Ibu pasti menyadari, setiap kita pasti punya harapan, punya ekspetasi tertentu terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak, gitu ya, mungkin terhadap orang lain. Tapi secara khusus kita bicara soal keluarga. Jadi, ekspetasi kita terhadap pasangan kita. Saya misalnya punya harapan suami saya itu lebih perhatian, misalnya. Tapi ternyata dia tidak bisa memberikan apa yang saya harapkan. Artinya saya menjadi kecewa. Lalu misalnya, saya punya harapan anak saya itu nurut, anak saya itu manis, anak saya itu bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Tapi realitanya, sulit sekali anak-anak untuk mendengarkan saya. Artinya, saya kecewa. Nah, ekspetasi-ekspetasi ini, harapan-harapan ini, akan terus-menerus bergejolak dalam hidup kita, apabila kita tidak bisa membuat harapan-harapan yang itu juga realistis, gitu ya. Jadi, Bapak-Ibu tidak mungkin juga kita menuntut anak kita yang umur 5 tahun sudah bisa nyuci, ngepel, nyapu, sebersih kita, gitu ya. Itu tidak mungkin, gitu. Jadi, artinya ekspetasi-ekspetasi ini hidup di antara kita sebagai anggota keluarga. Nah, berikutnya. Interasi anggota keluarga itu memiliki makna transaksi. Oke, tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber sebelumnya. Kalau tidak boleh makan coklat, terus saya boleh apa dong, Ma? Kan biasanya anak gitu, tuh. Atau kalau saya sudah menyelesaikan tugas, saya boleh dong, Ma? Main handphone, atau nonton YouTube, atau apalah, gitu. Nah, terjadi transaksi. Nah, transaksi macam apa yang Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, itu kembangkan di dalam keluarga? Apakah transaksi yang sifatnya satu arah, menuntut, atau adakah transaksi yang itu merupakan kesepakatan bersama? Dan kesepakatan ini menjadi penting karena menghindari tadi, saya tidak kecewa dengan ekspetasi yang saya miliki. Dan orang lain juga tidak kecewa terhadap ekspetasi yang dia miliki, ketika saya tidak bisa memenuhi harapan atau ekspetasinya. Nah, konsep yang berikutnya, anggota keluarga itu sebetulnya mengembangkan batas. Nah, menurut teori struktural, ada tiga batas. Yang pertama itu batas rigid atau batas kaku, yang kedua itu batas lebur, dan yang ketiga itu adalah batas clear. Nah, dalam konsep batas kaku, gitu ya, setiap anggota keluarga itu sangat independen, jadi artinya sangat mandiri. Komunikasi mungkin terbatas hanya untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu, gitu ya. Dalam satu sisi, batas yang diterapkan dengan kaku ini sangat mengembangkan kemandirian. Tapi di sisi lain, ini sangat melemahkan atau sangat mengurangi sentuhan afeksi. Jadi, anak sungkan menyampaikan rasa sayang, misalnya orang tua juga sangat minim memberikan afeksi dan perhatian. Jadi, semacam ada tembok, atau ada sekat, atau ada batas yang membuat jarak antara saya dan orang tua. Nah, sudah pasti komunikasi pasti sangat terbatas. Mungkin juga hanya sekedar instruksi. Tolong matikan lampu. Tolong, tolong, tolong. Mungkin hanya sebatas itu. Tapi tidak ada komunikasi-komunikasi yang itu sifatnya sangat mendalam dan dipenuhi dengan afeksi. Nah, batas yang kedua itu adalah batas lebur. Nah, berbeda dengan batas kaku. Batas lebur di satu sisi ini membuat keluarga sangat akrab, sangat akur. Segala hal diobrolin, segala sesuatu dibicarakan dengan baik. Tapi di sisi lain, batas lebur ini jika tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya, ini akan menimbulkan dependensi atau ketergantungan. Jadi, apapun itu harus diomongin dulu. Kalau belum diomongin, kayaknya belum pol rasanya. Nah, ini perlu juga dipahami bahwa kadang-kadang orang tua, yaudah deh, kamu boleh deh, nonton aja deh, supaya saya bisa bekerja. Gitu kan? Yaudah deh, mama nungguin kamu deh, sampai kamu selesai, tapi pekerjaan saya jadi terbengkalai. Nah, batas lebur ini, betul anak-anak akan menjadi sangat bergantung secara emosional kepada orang tuanya. Nah, batas ketiga, ini batas yang ideal, batas yang memang juga perlu diperjuangkan oleh setiap keluarga, perlu dikembangkan juga oleh setiap keluarga, adalah batas yang jelas. Batas yang jelas atau batas clear itu, di mana setiap anggota keluarga sangat menyadari perannya, tahu batas atau tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tahu bila saya melakukan ini, ada konsekuensi yang akan mengikutinya. Nah, batas clear ini memang konsep yang sangat diperjuangkan oleh ibu, tapi saya yakin ketika kita belajar untuk membangun komunikasi yang lebih baik, batas ini sedikit demi sedikit akan terbangun. Nah, ini memang bisa dikatakan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi, tidak mungkin setamerta batas ini bisa terbangun dalam hitungan 1-2 tahun perkawinan misalnya. Mungkin berpuluh-puluh tahun baru bisa menyadari bahwa oke, ternyata batas ini memang diperlukan dalam proses perkawinan. Nah, berikutnya. Struktural dalam terori struktural dikatakan juga bahwa di balik interaksi keluarga itu terdapat sebuah organisasi. Jadi, Bapak-Ibu bisa bayangkan ya, mungkin kebayang bagian organisasi gitu. Ada orang tua, lalu ada anak-anak gitu ya. Nah, ketika organisasi ini bisa berjalan dengan baik, maka segala hal yang terjadi di dalam keluarga itu juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, kalau orang tua bisa berfungsi sebagaimana mestinya orang tua, itu membuat organisasi keluarga ini, dalam tanda kutip gitu ya, organisasi keluarga ini juga bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin Bapak-Ibu pernah punya pengalaman juga, ada justru orang tua yang diatur sama anaknya. Nah, kalau Mama nggak beliin aku motor baru, aku berhenti sekolah. Kalau Papa nggak sekolahin aku di luar negeri, aku nggak mau sekolah, misalnya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa ternyata memang ada anak-anak yang mendominasi komunikasi di dalam keluarga. Orang tua seperti tidak berfungsi sebagaimana struktur organisasi di dalam keluarga itu sendiri. Oke, ini konsep dasar yang kita juga perlu pahami. Nah, lalu pertanyaannya, Bapak-Ibu, komunikasi seperti apa yang terjadi selama ini dalam keluarga saya? Nah, ini pertanyaan buat kita juga, Bapak-Ibu. Jadi, bagaimana selama ini kita berkomunikasi dengan anggota keluarga kita? Kenapa kita perlu bertanya ini? Karena ada konsep yang juga perlu kita pahami bersama, bahwa anak itu belajar berkomunikasi berdasarkan pengalaman berkomunikasi dengan orang tua. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingat, mungkin ketika Bapak-Ibu melatih anak, Bapak-Ibu belajar bicara, mungkin di usia satu tahun, mulai memperkenalkan kata bunda, mama, makan, minum. Siapa guru pertama mereka? Ya, kita sebagai orang tua. Jadi, cara anak kita berkomunikasi itu sebetulnya cerminan bagaimana kita berkomunikasi di dalam keluarga. Jadi, kalau ada anak-anak yang agresif, di kelas suka teriak, di kelas suka misalnya menyerang temannya dengan kata-kata yang mungkin tidak terlalu tepat, kita bisa bertanya, jangan-jangan ini yang terjadi di dalam keluarganya. Baik. Nah, saya menyarikan lima hal ini, Bapak-Ibu, untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi efektif dengan anggota keluarga, terutama anak-anak. Jadi, ada lima M, saya menyekatnya menjadi lima M. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, mengenal subjek bicara. Yang ketiga, mendengarkan aktif. Yang keempat, memahami pesan kamu dan pesan saya. Dan yang terakhir, menghindari gaya penghambat komunikasi. Nah, kita mau lihat satu-satu, Bapak-Ibu. Mengapa saya mengetahkan mengenal diri sendiri nomor satu? Ya, karena kita adalah komunikan. Karena setiap orang itu adalah pemberi pesan. Jadi, kita perlu tahu dulu, sebetulnya saya itu gaya komunikasinya macam apa sih? Apakah saya termasuk agresif, manipulatif, atau saya termasuk cukup asertif? Nah, nanti kita bisa lihat. Oke. Pertama, kita perlu mengenal diri sendiri, Bapak-Ibu. Saya sebagai orang tua, Bapak-Ibu, kita sebagai orang dewasa, itu harusnya sudah lewat pada fase labil, gitu ya. Jadi, kalau yang masih labil-labil ini kayaknya zamannya ABG atau remaja, gitu. Jadi, kalau kita sebagai orang dewasa, harusnya kita sudah cukup mampu mengenal diri kita sendiri. Apa kekuatan saya? Apa kelemahan saya? Apa yang perlu saya perbaiki sebagai seorang pribadi? Nah, mengenal diri ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan banyak cara. Misalnya, me-time. Me-time itu apa? Saya, Kak Yusi, mungkin me-time-nya baca buku, misalnya, gitu ya. Saya, me-time saya itu guling-guling di kasur, misalnya. Jadi, saya punya waktu buat diri sendiri untuk saya bisa memberikan reward pada diri saya sendiri setelah apa yang sudah saya lakukan selama satu hari, misalnya. Lalu, dalam waktu me-time itu, kita bisa melakukan refleksi dan self-evaluation. Nah, sulit kita melakukan atau merefleksikan, melakukan self-evaluation buat diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan satu hari ini? Apa yang sudah kita katakan kepada anak-anak kita? Apa yang sudah saya berikan untuk anak-anak dan suami saya? Nah, kita perlu waktu ini, Bapak-Ibu, untuk mengevaluasi sehingga kita tahu apa yang bisa kita perbaiki. Ketika kita tidak pernah mengevaluasi diri, kita tidak akan pernah tahu apa yang harus kita perbaiki. Oh, ya sudah. Besok bangun pagi, masak, nyuci, jemur, webinar, ikut meeting, tidur, urus anak-anak, terus begitu seterusnya. Tapi, kita tidak pernah tahu apakah yang sudah kita lakukan itu baik atau berdampak buruk atau berdampak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan pemahaman diri yang baik, harapannya kita bisa menerima diri dengan baik. Dengan kita menerima diri kita dengan baik, harapannya kita bisa menerima pasangan dan anak-anak juga dengan positif. Gitu ya. Tadi, nah, sumbernya kita mengatakan bahwa jangan-jangan anak-anak yang tidak bahagia ini sumbernya itu dari orang tua yang juga tidak bahagia. Nah, kita perlu bertanya juga pada diri kita sendiri, apakah kita cukup bahagia sebagai orang tua? Gitu ya. Nah, dengan kita bisa menerima pasangan dan anak-anak, kita juga bisa bersama-sama mereka memperbaiki dan melakukan perubahan. Yuk, kita harus mulai dari mana ya terkait dengan masa pandemi ini? Kebiasaan-kebiasaan baru apa yang harus saya lakukan bersama keluarga? Ini yang pertama. Nah. Oke. Saya punya contoh, Bapak-Ibu. Seandainya anak Bapak-Ibu ini pulang terlambat, jadi anggaplah dia usia SD misalnya ya. Sebelum pandemi pastinya ini terjadinya. Jadi, mereka pulang terlambat mungkin dari main atau pulang sekolah, gitu ya. Bagaimana respon saya ketika anak sampai rumah? Oke, Bapak-Ibu boleh ingat-ingat dulu kalau anak saya pulang terlambat, saya biasanya responnya gimana ya? Oke. Sudah ingat-ingat? Oke, kita mau lihat satu-satu. Nah, misalnya, Bapak-Ibu akan menyampaikan pesan, Bapak-Ibu akan menyampaikan misalnya pesannya begini. Ketika anak sampai rumah, buka pintu, taruh tas misalnya, taruh sendal, sepatunya. Kita akan mengatakan, kok telat lagi pulangnya? Kan Bunda sudah bilang, maksimal pulang jam 6 sore. Kamu memang nggak pernah dengar ya omongan Bunda. Awas, kalau besok pulang terlambat lagi, Wi-Fi rumah Bunda cabut. Apakah begitu respon kita? Jika begitu, Bapak-Ibu menerapkan gaya komunikasi agresif. Jadi, ada unsur mengintimidasi, ada unsur menghakimi, lalu ada ancaman pula. Atau, apakah begini respon saya? Memang. Ini biasanya tuh macam drama Korea lah. Wajah mulai nampak sedih, lalu mulai berbaca. Terus sambil mengatakan, memang kamu nggak sayang sama Bunda ya? Kamu membiarkan Bunda menunggu kamu pulang. Tolong nak, pahami posisi Bunda. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, pasti Bunda kena marah sama ayah. Tolonglah nak, janji ya, kasih tahu Bunda ke mana kamu pergi. Nah, apakah begitu cara saya berkomunikasi dengan anak? Jika demikian, gaya komunikasi yang Bapak-Ibu terapkan adalah manipulatif. kesannya mengkhawatirkan, tapi sebetulnya itu memposisikan dia, anak kita, dalam posisi yang serba salah. Jadi, jangan-jangan saya berkomunikasi dengan cara manipulatif. Oke. Atau yang berikutnya, Bapak-Ibu. Ah, yaudah, nanti baju, nggak apa-apa. Begitu? Ah, ini submitif. Jadi, artinya, oh ya sudah, pulang syukur, nggak pulang, ya sudah. Buat ibu-ibu, mungkin sama pasangan, sama juga gitu. Yaudah Pak, pulang syukur, nggak pulang, nggak apa-apa. Yang penting, dua PT pulang, misalnya gitu. Nah, ini gaya komunikasi submitif. Jadi, apakah kita cenderung membiarkan anggota keluarga kita melakukan apapun yang mereka inginkan? Atau yang ketiga, kita mungkin akan mengatakan, Bunda khawatir, gitu ya. Bunda khawatir loh, sama keselamatanmu. Tolong lain kali kabari Bunda ya, kalau kamu pulang terlambat. Nah, jika ini yang Bapak-Ibu lakukan, Bapak-Ibu menerapkan gaya komunikasi asertif. Nah, silahkan Bapak-Ibu boleh merefleksikan diri masing-masing dari empat gaya tersebut, selama ini saya cenderung menggunakan gaya yang mana, gitu ya. Karena empat gaya komunikasi ini nanti akan memiliki dampak dan konsekuensi yang berbeda. Oke, baik. Nah, itu tadi kita mencoba mengenali diri kita sendiri, gitu ya, sebagai konsep yang pertama. Nah, konsep yang kedua, itu mengenal subjek bicara. setiap fase kehidupan itu memiliki karakteristik yang berbeda, tugas perkembangan yang berbeda, sehingga perlu dipahami dengan cara yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, pemilihan teknik komunikasi juga pastinya berbeda. Ketika kita bicara dengan anak usia 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pasti juga dengan cara yang berbeda, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, perlu juga kita sebagai orang tua memiliki pemahaman yang baik tentang fase atau usia-usia anak kita sekarang ini, di usia berapa dia sekarang. Misalnya, anak kita dibawa usia 5 tahun. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua? Kita berperan sebagai pelindung anak. Jadi, ya, wajar kalau mereka bentar-bentar teriak, bentar-bentar manggil bundanya, bentar-bentar komplain, bentar-bentar tanya, apapun dikomentarin, ya itu memang karakteristik anak usia. Nah, peran kita adalah melakukan proses pembiasaan dan memberikan nilai-nilai dasar kehidupan. Cara komunikasinya seperti apa? Instruksi sederhana, Bapak-Ibu. Jadi, untuk bisa melatih anak-anak, apa, meletakkan handuk kembali pada tempatnya, itu lakukan dengan instruksi sederhana. Cukup katakan, kembalikan ke situ ya, nak, kembali dijemur di tempat jemuran handuk, ya nak, misalnya. Tanpa perlu berpanjang lebat, tolonglah nak, mama sudah capek, tolong dijemur ya nak, ya di tempat yang betul ya nak, ya. Masih ada yang itu, kan? Oke. Nah, lalu bisa juga kita membantu membacakan, misalnya. Nah, biasanya anak-anak ini sangat suka gitu ya, jadi suka didongengin, suka dibacain. ini juga cara komunikasi. ketika mendongeng, ketika membacakan, anak-anak akan belajar tentang kosa kata pastinya, tentang nilai-nilai kehidupan yang juga terselip di dalam cerita atau dongeng-dongeng tersebut. Nah, ketika anak sudah masuk usia 5 sampai 8 tahun, kita mulai berperan sebagai pendidik, belajar untuk melatih tanggung jawab mereka. Lalu, cara komunikasinya seperti apa? Mengajukan alternatif pilihan, menjelaskan sebab-akibat. Karena anak-anak mulai bertanya, mengapa bulan datangnya malam hari Bunda? Atau mengapa matahari terbitnya dari timur Bunda? Nah, kita perlu punya penjelasan. Nah, kadang-kadang ini betul sangat melelahkan Bapak Ibu. Tapi, kita perlu lagi ingat, oh, ini memang fase anak saya masuk pada fase ingin tahu gitu ya. Jadi, memang tugas sudah menjadi tugas dan kewajiban kita memberikan informasi karena kita adalah salah satu sumber utama pengetahuan mereka. Lalu, berbeda ketika anak masuk usia 5 sampai 15 tahun. Ini biasanya sudah masuk ABG remaja awal. Nah, pada usia remaja ABG terjadi masa pubertas, perubahan yang sangat luar biasa dari sisi fisik maupun psikologis anak-anak remaja kita gitu ya. Nah, kita mulai berperan sebagai pendidik, juga sebagai coach. Jadi, tugasnya tambah lagi nih, jadi coach gitu ya. Kita mulai menstimulasi cara berpikir mereka. Jadi, mulai memberikan kasus-kasus kecil, mulai memberikan tanggung jawab-tanggung jawab kecil untuk melatih mereka untuk semakin bertanggung jawab lagi gitu ya. Lalu, melatih mereka untuk mengambil keputusan. Nah, cara komunikasi apa yang ini bisa diterapkan? Saya membuat konsep 80-20 persen. Jadi, 80 persen itu pikirkan hal-hal baik tentang anak-anak kita. Jadi, semakin banyak hal baik yang kita pikirkan tentang anak-anak kita, semakin banyak hal baik juga yang itu bisa kita transfer kepada anak-anak kita gitu ya. 80 persen itu mendengarkan dengan hati. Jadi, ketika anak kita sudah remaja, kita perlu pasang telinga ini lebar-lebar, Bapak Ibu. Karena mereka butuh teman untuk didengarkan. Karena mereka tidak butuh nasihat gitu ya. Karena mereka, nasihat perlu artinya, tapi bukan hanya nasihat-nasehat dan nasihat. Perlu juga untuk diajak berpikir kritis. Kalau terjadi A, akibatnya apa ya, Bang? Kalau misalnya kita keluar tanpa masker, misalnya dalam fase ini, mungkin anak laki-laki kita akan menolak, nggak mau bawa bekal gitu misalnya. Lalu, kalau Abang nanti jajan di warteg, kira-kira apa yang terjadi ya, Bang? Misalnya. Lalu, kira-kira apa yang Abang pikirkan tentang Bunda ya? Bunda cemas nggak kira-kira? Atau, Abang maunya seperti apa terkait dengan bawa bekal? Nah, ini kita harus mendengarkan mereka dari hati, Bapak Ibu. Lalu, 80 persen mengeksplorasi, 20 persen mengarahkan. Jadi, kita terus menggali apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, supaya mereka nggak itu tadi lho, meletup-letup di dalam, lalu nanti keluarnya juar gitu ya. Tapi, kita perlu menjadi saluran untuk mereka bisa meletupkan, menyalurkan apapun yang sedang mereka rasakan. Nah, ketika anak kita di usia 16 tahun ke atas, kita berperan sebagai supporter. Supporter ini artinya, teman diskusi, pendukung nomor satu, gitu ya. Lalu, kita membantu dia melihat dari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, tahapan yang berbeda menunjukkan juga pemilihan kayak komunikasi yang berbeda. Bicara sama anak bayi, nggak usah ngomongin soal corona, Bapak Ibu, karena tidak ada guna, tapi jaga mereka dengan sangat baik, itu sudah cukup. Lalu, ketika kita dengan anak usia 5 tahun, ya kita harus bisa masuk ke dalam dunia imajinasinya. Jadi, bermain peran itu juga penting buat mereka. Lalu, ketika remaja gitu ya, duduk sebagai teman, mendengarkan apa yang menjadi kelukesah mereka. Nah, ini contoh, contoh Bapak Ibu, bahwa ternyata seringkali kita punya pandangan yang berbeda. Kita sebagai orang tua, dan mereka sebagai remaja, itu punya pandangan yang berbeda. Dan ini seringkali menimbulkan konflik. pandangan remaja terhadap orang tua. Jadi, remaja itu sering berpikir bahwa orang tua itu kuno, kepo, marah, nggak nyambung, suka ngatur. Sementara, pandangan orang tua terhadap remaja, anak remaja itu tertutup, masa yang sulit, suka melawan, terus mulai menjaga privasi, nggak mau diganggu, terus lebih banyak waktunya dengan teman. Jadi, saya sebagai orang tua, orang tua itu merasa kehilangan anak saya. Ini kita perlu pahami, bahwa ternyata anak saya, ketika sedar remaja, itu bukan anak usia lima tahun lagi, yang mau saya peluk-peluk, yang mau saya cium-cium. Meskipun, itu adalah salah satu bentuk kasih kita sebetulnya. Tapi di usia remaja, ini kadang-kadang justru menimbulkan konflik. Jadi, anak remaja itu udah nggak mau disayang-sayang kayak macam anak TK atau anak SD. Bapak Ibu, apabila tadi perbedaan pandangan, perbedaan persepsi yang terus terjadi dan tidak terselesaikan, ini akan menimbulkan konflik berkepanjangan antara orang tua dan anak. Lalu menimbulkan frustasi, depresi, ini tidak hanya anaknya, tapi mungkin juga orang tuanya, karena nggak tahu harus bagaimana menghadapi mereka. Yang akhirnya, mungkin saja, terjadi penyimpangan perilaku. Mungkin anak-anak kita kecanduan game online, terlibat pornografi, atau bahkan mungkin perundungan. Nah, akhirnya kita, kita sama-sama menghindar. Kita sama-sama tidak mau berkomunikasi. Lalu kita sama-sama menenggelamkan diri dalam dunia maya. Jadi, sibuk saja dengan gadget masing-masing. Oke, kita masuk ke konsep yang ketiga, Bapak Ibu, mendengarkan aktif. Baik. Mendengarkan aktif ini, sebetulnya tidak mengenal batasan waktu, eh, batasan usia, atau tugas perangebangan. Jadi, setelah kita tahu, usia lawan bicara kita, atau subjek bicara kita, yang berikutnya, kita harus mampu melatih kita, diri kita, untuk bisa mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif itu, secara sederhana, bisa diartikan bahwa, kita mampu memberikan respon yang tepat. Kita bisa memberikan respon yang tepat, kita bisa mendengarkan sungguh-sungguh apa yang disampaikan. Kita bisa memberikan, ya, respon itu artinya kita bisa memberikan jawaban yang itu juga sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Nah, ini kita juga bisa mengkombinasikannya itu dengan bahasa tubuh kita. Jadi, kalau kita bilang sayang, ya, kita bisa peluk. Kalau kita bilang sayang, ya, kita misalnya bisa sambil cium, misalnya. Lalu, memberikan respon yang tepat, positif, jelas, dan fokus pada tujuannya. Jadi, kalau misalnya dia menangis, anak kita menangis, ya, kita bisa katakan, apa yang membuat kamu sedih, misalnya. Jadi, menangis itu identik dengan rasa sedih, atau rasa sakit. Atau, boleh mudah tahu bagian tubuh mana yang sakit, sehingga kamu menangis, misalnya. Nah, dengan membahasakan ini, kita membantu anak kita bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Oke, nah, konsep yang keempat, ini tentang memahami pesan kamu dan saya. Nah, Bapak Ibu, kadangkala maksud saya itu A, tapi keterima sama anak itu B, gitu ya. Jadi, misalnya, anak kita marah, gitu ya. Terus, sebetulnya dia menyampaikan bahwa, apa, saya tuh lagi marah loh, Ma, gitu. Saya tuh nggak suka, gitu. Nah, bagaimana cara saya memahami itu, saya akan mengatakan, iya, Mama tahu kamu marah, Bunda tahu kamu sekarang sedang marah. Oke, boleh Bunda duduk di sini, menemani kamu, misalnya anak mengatakan tidak. Oke, Bunda akan tunggu kamu di luar kamar, setelah kamu siap berita untuk Bunda. Misalnya demikian. Atau, misalnya, anak menampakkan wajah, mondar-mandir, mondar-mandir, gitu ya, sedang bingung, gitu ya. Kita bisa menyampaikan, Bunda paham kamu sedang bingung. Bunda, dia sedang cari bukunya, misalnya. Biasanya, kalau kita udah gemes, gitu ya, kita cenderung jadinya ngomel. Ih, udah dibilangin, kalau taruh buku itu di meja, gitu kan. Nah, ini yang sering kali, akhirnya, besok lagi, anaknya nggak mau lagi ngomong sama kita, sebetulnya. Nah, kita harus tangkap pesannya, lalu kita memberikan respon yang juga tepat, gitu. Bunda paham apa yang sedang kamu fikirkan, boleh Bunda bantu mencari buku itu, misalnya gitu ya. Atau ketika dia sedang sedih, Bunda paham kamu sedang sedih, nak, apa yang bisa Bunda lakukan untuk kamu, misalnya. Oke, berikutnya, yang kelima. Oke, yang kelima, kita menghindari gaya penghambat komunikasi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebetulnya ini pasti pernah kita lakukan. Pasti, gitu ya. Dan kita perlu menyadari bahwa, hal-hal ini, hal-hal ini, itu yang bisa menghambat komunikasi kita dengan anggota keluarga. Yang pertama itu, memerintah. Nah, kita juga pasti nggak nyaman ya, kalau misalnya, orang lain memerintah kita untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi, kalau kita saja nggak nyaman, sebaiknya kita juga nggak lakukan itu kepada anggota keluarga kita. Kita bisa menggunakan, tiga kata utama itu, tolong, bantu Bunda ya, misalnya, tolong angkat ya, tolong bereskan ya, misalnya. Atau terima kasih, misalnya ketika kita, mereka sudah melakukan sesuatu yang itu baik, misalnya gitu. Nah, itu kata-kata sederhana yang juga bisa kita gunakan. Jadi, sebaiknya, apa, hindari kata-kata yang memerintah. Atau menyalahkan. Apa ya, menyalahkan itu, kamu memang nggak bisa. Sudah Bunda katakan ribuan kali, kamu memang nggak bisa. Sudahnya lain plus label gitu ya. Nah, ini sebaiknya juga kita hindarkan. Meremehkan ekspetasi, kita memberikan ekspetasi-ekspetasi kepada anak-anak. Bunda pikir, kamu tuh harusnya sudah besar. Ternyata, nol besar, nol kecil gitu. Nah, ini seringkali juga tanpa kita sadari, Bapak Ibu kita katakan kepada anak-anak kita. Sehingga, mungkin dia akan merasa, oh, kapan Bunda bilang ya ya, oh, ternyata, atau ternyata kalau saya ngelakuin ini, Bunda, nggak suka ya, misalnya gitu. Jadi, ekspetasi-ekspetasi yang tidak juga tersampaikan, itu seringkali membuat anak-anak juga bingung. Lalu respon-respon negatif gitu ya, penolakan. Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu sangat, apa ya, sangat peka gitu ya. Jadi, anak-anak itu akan juga bisa merasakan apabila kondisi psikologis kita juga sedang tidak sehat. Oleh sebab itu, kita sebagai orang dewasa gitu ya, harus betul-betul menyadari apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Ingat tadi konsep dasarnya, ketika saya sebagai Ibu tidak bisa berfungsi dengan baik, sudah pasti, fungsi seluruh anggota keluarga itu juga akan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, baik Bapak Ibu. Lalu, saya harus apa gitu ya? Sudah tahu nih gaya komunikasi saya, ternyata saya tipe agresif misalnya. Oke, kalau gitu, saya akan mencoba untuk bicara dengan anak-anak secara asertif gitu ya. Atau, oh saya sudah cukup asertif, oh sudah baik Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah asertif gitu ya, kita bisa menambahkan lagi gitu ya, kemampuan atau keterampilan kita berkomunikasi dengan bahasa kasih. Nah, apa sih komunikasi bahasa kasih? Komunikasi dengan bahasa kasih itu dilandasi salah satunya dari teori William Glaser tentang basic needs Bapak Ibu. Jadi, William Glaser ini adalah salah satu tokoh psikologi yang mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar psikologis manusia itu adalah rasa cinta dan mencintai. Jadi, jadi selama kebutuhan dasar ini belum terpenuhi gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga mungkin akan sulit terpenuhi. Nah, jadi bagaimana kita menerima anak-anak kita tanpa syarat atau unconditional positive regard, menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, lalu belajar juga untuk memberikan rasa cinta gitu ya, supaya mereka juga belajar untuk bisa menerima dan memberikan rasa cinta. Jadi, kalau mereka juga nggak pernah merasa dicintai, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan rasa cinta kepada orang lain? Nah, komunikasi dengan bahasa kasih ini Bapak Ibu, apa, lambat laun itu sebetulnya akan membentuk dan menguatkan ikatan emosional diantara anggota keluarga. Jadi, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau komunikasi sebatas instruksi, yaudah cuma instruksi, yaudah ada yang salah dihukum, no reward, no pujian, tidak ada penghargaan, ya sudah hanya sebatas itu gitu ya. Tapi ketika kita bisa mengungkapkan, mengekspresikan rasa sayang, rasa cinta dengan tepat, itu akan menguatkan ikatan emosional. Tadi saya katakan di awal bahwa dengan berkomunikasi kita menjalin koneksi antara satu dengan yang lainnya dalam anggota keluarga kita. Nah, dengan demikian, kita sebetulnya terus menerus menguatkan ikatan emosional dengan bahasa kasih atau bahasa cinta. Jadi, mumpung anak-anak ini masih tangkinya masih besar gitu ya, jadi kita bisa penuhi mereka dengan hal baik lewat komunikasi, lewat bahasa kasih. Jadi, mereka pun juga bisa memberikan kasih itu kepada lebih banyak lagi orang gitu ya. Jadi, ketika mereka punya stok atau tanki emosional mereka penuh, mereka juga bisa memberikan hal baik kepada banyak orang. Nah, ini sebetulnya ada kuisnya Bapak Ibu, tapi kita nggak bisa lakukan di sini, nanti Bapak Ibu boleh cari sendiri kuisnya gitu ya. Jadi, sebetulnya ada lima bentuk bahasa kasih. Kita perlu tahu sebetulnya bahasa kasih kita apa. Nah, ada orang-orang yang bahasa kasihnya itu adalah kata-kata penguatan. Jadi, dia butuh untuk mendapatkan kata-kata afirmasi gitu ya. Jadi, saya sayang kamu, saya cinta kamu, bunda kangen kamu misalnya. Nah, ada anak-anak yang membutuhkan penguatan lewat kata-kata gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa berikan ya lewat kata-kata juga. Misalnya, menyelipkan tulisan Bapak Ibu di tempat belajarnya misalnya. Atau ya, tiap hari sampaikan itu gitu ya. Supaya tadi tanki emosionalnya itu penuh. Dia terpenuhi terus dengan kata-kata dan afirmasi yang positif. Lalu ada juga bahasa kasih yang melayani gitu ya. Jadi, saya tuh merasa sangat senang ketika misalnya orang-orang di sekeliling saya tuh bisa memberikan sesuatu yang itu saya merasa nomor satu lah gitu misalnya. Jadi, merasa dilayani gitu ya. Jadi, kita bisa memberikan anak-anak nih misalnya. Atau kalau zaman dulu anak sekolah rebutan bawain tas gurunya. Sekarang karena ada ring, jadi gurunya nggak bawa tas gitu ya. Bawanya headset gitu ya. Jadi, tidak akan melayani ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana sebetulnya. Misalnya, yuk bantu bunda angkat jemuran. Misalnya. Nah, ini membentuk anak-anak kita juga bisa untuk belajar memberikan pelayanan kepada orang lain. Lalu, ada individu lain yang bahasa kasihnya adalah hadiah. Jadi, misalnya hadiah-hadiah kecil yang diberikan itu membuat dia merasa berharga gitu ya. Sebetulnya bukan hadiahnya, tapi karena hadiah ini mama ingat saya. Oh, karena hadiah ini saya merasa papa perhatian sama saya misalnya. Jadi, silahkan. Berikan sebanyak-banyaknya hadiah. Hadiah itu jangan dibayangkan rumah mewah gitu ya. Tapi hal-hal kecil yang itu sebetulnya sudah cukup buat anak-anak kita gitu. Lalu yang keempat mungkin bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas. Jadi, mandi nggak mandi, makan nggak makan, ini guling-guling aja itu udah senang rasanya gitu ya. Nah, lakukanlah itu jika itu memang merupakan bahasa kasih dari anggota keluarga bapak ibu sekalian. Jadi, ya wes, ini tempatnya selama masa pandemi ini sekolah di rumah, kerja di rumah untuk bisa memberikan waktu yang berkualitas buat anak-anak kita. Lalu ada juga yang bahasa kasihnya sentuhan. Jadi, nggak cukup kata-kata misalnya. Kalau kata-kata itu nggak kena gitu ya. Ada anak-anak yang memang betul-betul dipeluk. Jadi, setiap pagi bangun tidur, mau apapun itu harus dipeluk. Nah, itu berikan itu sebagai kebutuhan mereka. Ingat, dalam rangka memenuhi tanki emosional mereka. Oke. Terus, kalau gitu, kita harus apa, Bapak Ibu? Kita sudah tahu bahwa ada lima konsep dasar tadi ya. Mengenal diri sendiri, mengetahui fase lawan bicara kita. Lalu setelah kita tahu, kita menemukan cara yang tepat. Lalu, menghindari gaya komunikasi yang tidak tepat. Kita sudah tahu semuanya. Terus, kita harus apa? Yang utama dan pertama, itu adalah memahami dan menerima. Sudah saya jelaskan, menerima diri sendiri, menerima orang lain, menerima anak-anak secara komprehensif. Jadi, saya nggak hanya menerima anak saya ketika dia memenuhi ekspetasi saya, misalnya. Atau saya tidak hanya mengasihi suami saya ketika akhir bulan, misalnya. Tidak, tapi secara komprehensif. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, berbulan-bulan, saya menerima dia apa adanya. Saya juga menerima anak saya ketika dia melakukan kesalahan. Itu artinya kita menerima secara komprehensif. Ikhlas dan bersyukur. Bersyukur bahwa kita punya kesempatan banyak di masa ini untuk berinteraksi terus dengan keluarga. Lalu yang kedua, mengembangkan kreativitas dalam berkomunikasi. Ya, betul Bapak Ibu. Karena 24 jam di rumah, mungkin sudah mulai bosan dan jenuh, kita perlu terus berpikir kreatif. Jadi, saya akhirnya menemukan pola. Jadi, anak-anak saya tinggal di rumah juga. Tidak sekolah keluar. Saya juga kerja di rumah. Jadi, kita punya cara-cara berkomunikasi yang itu saya memang atur. Jadi, pagi kita lakuin apa, jam sekian kita lakuin apa. Lalu kalau seperti ini, mereka harus apa. Nah, ini perlu kita mencari kreativitas. Jadi, tidak boleh mati gaya deh pokoknya. Terus, membangun batas yang clear. Jadi, tadi yang saya sampaikan juga, kita harus bisa membangun batas. Jadi, menyampaikan apa yang kita harapkan dari orang lain, dari pasangan, atau dari anak-anak kita. Misalnya, bunda, hari ini ada meeting dari jam sekian sampai jam sekian. Kakak, kerjakan ini, adik kerjakan ini, lalu, papa kerjakan ini. Nah, ini disampaikan dengan sangat terbuka. Supaya semua orang tahu aktivitas kita dan tidak jadi gerundelan di hati. Sudah ketemunya dia lagi, marah-marah pula, kerjaan tidak kelar, meeting tidak selesai, tugas anak terbengkalai. Nah, ini yang disebut dengan batas yang jelas. Jadi, batas yang clear. Lalu, membuat kesepakatan dengan pasangan dan anak-anak, sudah pasti. Lalu, konsisten dan komitmen menjalankan kesepakatan bersama. Sekali waktu lolos, sekali waktu kecolongan. Sokey, tidak apa-apa. kita bukan sedang mengejar perlombaan, tapi kita terus berproses bersama keluarga. Jadi, artinya, ketika ada salah satu pihak yang mungkin tidak konsisten, mungkin tidak komitmen, mari kita ingatkan kembali. Ingat, tadi kita sedang mengisi tangki, tangki emosional anak-anak kita. Nah, demikian, Bapak-Ibu, yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan atau ada hal-hal yang nanti bisa dilengkapi juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita terus belajar menjadi orang dewasa, menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.